bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya disini saya akan memberikan materi ya terkait dengan google group dan email ya bagaimana cara membuat group kemudian mengirim email ke group tanpa mengetikan alamat email satu-satu per orang gitu jadi untuk mengirim email ini kan misalnya satu orang satu misalkan disini nah disini harus kita ketik satu ketik lagi misalkan disini nah ini kita ketik lagi dan seterusnya jadi mengirim email nantinya tidak perlu mengetik satu-satu alamatnya tetapi dengan satu alamat saja tapi sudah terkirim ke banyak orang seperti itu nah disini kita memiliki di akum pelajar ID memiliki namanya google groups ya misalnya disini di klik titik sembilan ini ada ke bawah itu namanya group ya ini ini di klik saja nanti akan munculnya seperti ini nah ini ada beberapa group dari saya nah disini saya akan membuat group caranya seperti ini di klik buat group ya dikasih nama group misalkan disini saya namakan bimoli bimoli boyolali gitu ya nah ini biarkan saja saya pilih guru pelajar ID karena menggunakan akun pelajar ID kemudian disini saya berikan deskripsi bimbingan online intensif kabupaten akun belajar ID kabupaten kabupaten tahun 2021 nah ini sudah saya buat nama group email dan deskripsinya klik saja berikutnya kemudian dapat diatur disini siapa saja yang dapat menelusuri group ini saya seluruh organisasi kemudian siapa saja yang dapat bergabung siapa saja dalam organisasi dapat bergabung saya klik ini saja kemudian yang dapat melihat percakapan anggota group kemudian siapa ini bisa disesuaikan ya siapa saja yang dapat melihat percakapan kemudian siapa yang dapat memposting anggota group kemudian yang dapat melihat anggota anggota group juga ini disesuaikan saja ya tidak harus sama seperti ini atau boleh seluruh organisasi semuanya juga tidak apa-apa dan klik berikutnya nah disini anggota groupnya sama saja ya disilahkan ditambahkan satu-satunya yang masukkan satu-satu disini biar nanti saat mengirim email tidak menulis satu-satu begitu nah ini misalkan saya tambahkan dulu ya tambahkan satu-satu nah ini kita masukkan saja anggotanya nah seperti ini nanti kita tinggal di klik kemudian ditambahkan lagi sampai yang diinginkan berapa orang dalam satu group itu nah ini sudah saya tambahkan ini kurang satu misalkan seperti ini nah ini kan kalau ini sudah seperti ini ya ada logo seperti ini nah ini kan belum nah ini coba kita tambahkan lagi kemudian kita tekan tombol koma nah nanti akan seperti ini tombol koma pada keyboardnya laptop nanti akan muncul seperti ini kemudian pengelolaannya siapa kalau disini ya saya kosongi terus pemilik grupnya saya pesan selamat datang ya saya selamat datang begitu saja atau disesuaikan dan langganan setiap email ya saya pilih setiap email saja kemudian saya induk tambahkan anggota secara langsung ini saya hidupkan saja kemudian saya buat group nah nanti akan menunggu pembuatan dalam proses ya nah nanti setelah begini nah ini buka grup atau lihat semua nah disini saya buka grup misalkan nah seperti ini misalkan ada percakapan ya nanti apa semua anggota bisa melihat percakapannya nah kita kembali ke grup saya nah disini ini ada bimoli belali ad guru nah ini saya klik kanan kemudian salin alamat link kemudian kita masuk ke email nah disini coba kita mengirim email nah kita klik tulis kemudian disini kepadanya tadi kan sudah disalin kemudian kita tempelkan disini ya kemudian kita pastikan oh masih sama nah disini sebentar kita masuk kesini kita klik yang ini teman-teman di grupnya sini ini yang bimoli boyolali ad guru .sd.pelajar.id nah ini yang kita tuliskan disini bimoli boyolali at guru .sd.pelajar.id nah seperti ini kita sama ya semua seperti ini bimoli boyolali nah ini juga sama subjeknya apa misalkan selamat datang dan disini isi dari emailnya apa misalkan selamat mengerjakan tugas asinkronus seperti itu nah disini bisa di edit ya opsi formatnya seperti apa kemudian dilampirkan apa ya kemudian ini ada nyisipkan link ada emoticon juga kemudian ada nyisipkan file dari google draft kemudian ada nyisipkan foto kemudian ada aktifkan mode rahasia mode rahasia ini digunakan bila mengirim email satu hari kemudian hilang atau dua hari kemudian hilang itu bisa diatur kemudian ada sisipkan tanda tangan ini bisa teman-teman disisipkan tanda tangan seperti itu nah ini kalau saya kirim nanti akan terkirim ke dalam anggota yang sudah ditambahkan disini tadi jadi ada kurang lebih 12 anggota atau 11 tadi ya jadi tidak perlu mengetik nama orang satu-satu tapi langsung terkirim ke banyak orang seperti itu misalkan bapak ibu guru mengirim email ke siswanya berjumpa 25 jadi tidak perlu mengetik satu-satu tapi sekali mengetik alamatnya ini grupnya ini nah disini ada 12 member ya nanti akan langsung terkirim ke yang bersangkutan seperti itu kita kirim nah nanti teman-teman semuanya dicek di email belajar ID-nya apakah terkirim email seperti itu dari saya ini untuk materi hari kedua seperti itu nah di email sendiri juga berbeda dengan akun pribadi teman-teman semuanya disini ada email chat ruang dan rapat untuk chat sendiri nah ini bisa digunakan teman-teman ya seperti chat di WA ya seperti itu bedanya disini tidak memakai penyimpanan di handphone ya jadi tidak memenuhi memori di hp di hp juga bisa di install melalui playstore juga sama ya kemudian ruang ini kalau di akun pribadi tidak ada teman-teman kalau disini misalkan disini saya masuk ke gmail ya gmail yang biasa disini yang gmail biasa itu tidak ada nah ini teman-teman adanya kotak masuk meet hangout itu aja ya berbeda dengan ini berbeda dengan ruang chat ya ini berbeda ruang ini seperti grup di WA ya misalkan disini membuat grup SD ya membuat grup nah disini bisa membuat klik kemudian buat ruang ya buat ruang nah disini bisa tambahkan nama ruangnya apa misalkan SDN 1 Bangle gitu kemudian namanya siapa aja nah ini ditambahkan kemudian siapa lagi ini ditambahkan dan seterusnya sampai lengkap nanti bisa bisa dibuat grup seperti itu jadi untuk chat WA nya nah ini bisa gunakan balasan berangkai atau tidak izinkan orang dari luar tidak nah nanti dibuat kemudian bisa nah ini coba saya buat ya nah ini membuat nah ini seperti ano apa grup di WA ya misalkan selamat datang begitu kita ya ini bisa menambahkan emote kemudian gif kemudian upload file kemudian dari google drive kemudian ada ini juga dokumen baru kemudian langsung menambahkan rapat video kemudian juga menambahkan kalender nah disini bisa ada filenya sendiri ada tugasnya sendiri ya jadi lebih mempermudah pekerjaan bapak ibu guru semuanya dibanding dengan menggunakan akun biasa kemudian untuk rapat ya disini bisa rapat baru menggunakan meet atau dijadwalkan dengan google kalender untuk google groups dan pengiriman email dan serta cat dan ruang membuat seperti group WA seperti itu jadi disini tidak memenuhi memori di hp sebetulnya cat dan ruang ini bisa di download juga di handphone di playstore seperti itu kurang lebih untuk materi asinkronus hari kedua seperti itu teman-teman semuanya kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih